Al-Fatihah 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 Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang benar Sumpah yang benar sekiranya kalian mengetahui Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia Dalam kitab yang terpelihara yaitu Dan disini tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan Yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam Apakah kalian menganggap remeh berita Al-Quran ini Dan kalian menjadikan rizki yang kalian terima dari Allah itu justru Untuk mendustakannya Nah tayyib jamah rahimah kemullah Dimana sih letak ayat ini untuk dijadikan istidak tentang perkara pembahasan kita Di dalam ayat yang ke-82 Yang terakhir kami bacakan tadi Dan kalian menjadikan rizki yang kalian terima dari Allah Justru untuk mendustakannya Apa yang dimaksud dengan rizki disini yaitu hujan Penisbatan makna rizki yang dimaksud ini adalah hujan dari Allah SWT kepada bintang Dengan kata lain hujan turun karena bintang ini dan ini Jadi yang dimaksud anna kum tukad dibun Kalian mendustakannya artinya adalah bahwa hujan ini turun karena Allah dan kehendak Allah Bukan karena bintang dan karena makhluk Allah yang lain Makanya disebutkan anna kum tukad dibun Kalian mendustakan atas rizki yang Allah turunkan kepada kalian Disebabkan karena hujan ini turun atas kehendak Allah sekali lagi Bukan karena kehendak makhluknya Nah Dalam sebuah hadith Imam Ahmad pernah meriwayatkan Hadith yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda Kalimat Dan kalian menjadikan rizki kalian Yakni yakulu syukrakum Rasa syukur kalian Annakum tukad dibun Dan justru untuk mendustakannya Kalian mengatakan kita diturunkan hujan karena orbit anu dan anu Dan karena bintang ini dan karena bintang itu Bukan turunnya hujan itu karena Bifadlillah warahmati Dengan karunia dan rahmat Allah SWT Hujan ini turun Akan tetapi wah hujan ini turun disebabkan karena apa Adanya bintang ini yang tenggelam dan adanya bintang ini yang muncul Nah ini sangat salah sekali Ini membahayakan bagi kita ketika kita memiliki keyakinan tersebut Itu akan menyebabkan kesyirikan Hati-hati jam asian rahimah Syekh Abdul Rahman bin Hassan rahimah Allah SWT beliau mengomentari bahwa Tafsir ini merupakan tafsir yang sangat patut sekali terhadap ayat tersebut Ditafsiri bahwa ketika kalian menjadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian itu Kemudian kalian mendustakan Eh maknanya kalimat mendustakan Yang dimaksud disini adalah mendustakan dengan menyebut bahwa Hujan atau rizki yang Allah turunkan itu bukan dari Allah Tapi ia nisbatkan kepada makhluk Allah SWT yang lain Ini sangat hati-hati Ini perkara jahiliyah Nah makanya jam asian rahimah tadi kami sampaikan bahwa Sekarang ada keyakinan yang meskipun berbeda Tapi hampir-hampir mirip Hampir-hampir mirip Dan ini sangat bahaya sekali jika kita yakini terus-menerus Sangat berbahaya sekali Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Beliau pernah bersabda Arbaun fi ummati min amril jahiliyah illa yatrukunahunna Ada empat perkara dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku Yang pertama adalah apa? Al-Fakhrubil Ahsab Yaitu membanggakan kedudukan Ataupun membanggakan Nasab Yang kedua adalah Al-Fakhrubil Ahsab Mencelah Nasab Yang ketiga apa? Al-Istisqa'u bin Nujum Yaitu Menisbatkan hujan kepada bintang Dan yang keempat Al-Niyahah Yaitu meratapi orang yang mati Nah Di poin yang ketiga tadi Kita sebutkan Al-Istisqa'u bin Nujum Yaitu Menisbatkan hujan kepada bintang Nah ini menandakan bahwa perkara tersebut Belum hilang Pada umat Nabi SAW hingga akhir zaman Pada Nabi SAW mencelah dengan kalimat apa? Min amril jahiliyah Ini perkara jahiliyah Yang seharusnya ketika sudah datang Islam Maka perkara jahiliyah ini sudah tidak boleh lagi untuk diangkat Akan tetapi Ada sebagian dari umat Nabi SAW Yang tidak bisa meninggalkannya Berarti Perkara-perkara yang seperti ini Masih diadopsi Oleh Generasi-generasi berikutnya Yang mereka tidak faham Tentang masalah kidah dan keyakinan Ini sangat berbahaya sekali Nah Syahul Islam Ibn Taymi Rahimahullah Beliau mengomentari hadith ini Beliau berkata Bahwa Nabi mengabarkan bahwa Sebagian perkara orang-orang jahiliyah Tidak ditinggalkan oleh manusia seluruhnya Ini dalam rangka mencelah siapa yang tidak meninggalkannya Semua ini menunjukkan bahwa Perkara dan perbuatan jahiliyah Adalah tercelah di dalam Islam Karena bila tidak Maka apa faedah dari penyataan Nabi SAW Bahwa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara jahiliyah Artinya beliau mencelah Tidak diperbolehkan Seperti contohnya Di dalam surat Al-Ahzab Allah menyebutkan ayat yang 33 Janganlah kalian kaum wanita berhias Dan bertingkah laku Seperti tingkah laku dan berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu Artinya ketika ayat ini Allah SWT turunkan Menunjukkan bahwa Perkara ini masih ada Ila yaumil kiamah Dan barang siapa yang masih melakukan perkara ini Maka ia dicela dengan Celaan bahwa mereka mengikuti perkara-perkara jahiliyah Yang seharusnya ketika Islam itu datang Perkara-perkara jahiliyah itu sudah hilang Artinya sudah tidak dilakukan lagi Ataupun tidak dipraktekan lagi Tapi nyatanya Masih banyak yang mempraktekannya Nah ini sebagai contoh saja Bahwa intinya adalah Ya Al-Istisqa'u bin Ujum Yaitu menisbatkan hujan itu kepada bintang ini Termasuk dari perkara-perkara jahiliyah Yang diakini oleh masyarakat jahiliyah dahulu Ya jika masih sampai sekarang Perkara tersebut Maka orang itu dapat dicela Berarti dia telah melakukan Perkara-perkara jahiliyah yang dilarang di dalam Di dalam Islam Ya Taib cemaah sekalian rahimah kemullah Ada pun hukum menisbatkan hujan kepada bintang Ya Ini Bisa masuk ke dalam kategori syirik besar Dan bisa masuk ke dalam kategori syirik kecil Yang pertama adalah Dia bisa masuk kepada syirik besar Dan bahkan Dapat menuju kepada kekufuran Bila seseorang meyakini bintang itu Mempengaruhi turunnya hujan Ada pengaruh dari bintang Yang dapat Menurunkan hujan Nah inilah perkara yang diakini oleh masyarakat jahiliyah Akan tetapi Bila tidak meyakini bintang itu berpengaruh Ya Punya keyakinan bahwa yang berbuat itu adalah Allah Tetapi Allah menjalankan kebiasaan hujan Dengan turunnya bintang anu Maka ini tidak sampai ke tingkat syirik besar Akan tetapi dia masuk ke dalam syirik kecil Kenapa? Karena Kita tidak tahu hal yang gaib Apakah memang Allah memberikan tanda itu Sebagai bentuk hujan itu akan turun Ataupun hujan tidak turun Tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian Ya Makanya meskipun kita tetap Meyakini bahwa yang berbuat adalah Allah Yang menurunkan hujan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Kita meyakini bahwa Bintang tersebut Itu akan muncul Allah munculkan Maka nanti Allah akan menurunkan hujan Ataupun meniadakan hujan Hal yang seperti ini jika diyakini Dan keyakinan ini tidak ada dasarnya Maka Ini tetap masuk kepada kesyirikan Tapi syirkul Syirkul askar Kenapa? Karena menisbatkan turunnya hujan kepada bintang haram Ini haram Tidak boleh Tetap turunnya hujan itu karena Allah Bukan dinisbatkan karena sesuatu Intinya begitu Ini jamaah sekalian rahimahullah Ada sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Jadi sahabat Zaid bin Khalid Radiyallahu ta'ala anhu Dia pernah berkata Sallalana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Salatas subah Bilhudaibiyah Rasulullah pernah salat subah Mengimami kami di Hudaibiyah Ala ifri samain Dimana pada malamnya turun hujan Kanat minal lail Itu pada suatu malam Tersebut Fala mansorofa ketika selesai Akbala alannas Beliau menghadap kepada kami semua Fakala beliau kemudian bertanya Atadruna mada qala rabbukum Apa ya? Apakah kalian tahu apa yang diucapkan Rabb kalian? Kalu mereka menjawab Allahu wa rasulu A'lam Allah dan Rasulnya yang mengetahui Kala maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Melanjutkan Kala Allah berfirman Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun Di pagi hari Ada hamba-hambaku yang tetap dalam keadaan beriman Dan ada hamba-hambaku yang kafir Kami diberi hujan disebabkan karena karunia dan rahmat Allah Maka fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib Mereka mengimaniku Dan mereka menggufuri bintang-bintang Wa amma mankola dan ada pun yang mengucapkan Mutir Nabi Nau'in kada wa kada Kami diberi hujan disebabkan karena bintang ini dan ini Fadhalika kafirun bi yang demikian itu Mereka kafir kepadaku Mu'minun bil kawakib Dan mereka beriman kepada bintang-bintang tersebut Artinya sangat tegas sekali hadith ini Ingin mengatakan kepada kita bahwa Jika menisbatkan hujan itu tidak kepada Allah Menisbatkan hujan ataupun nekmat dan karunia itu kepada makhluk Maka itu bisa menyebabkan seseorang kafir Tiat-tiat ini keyakinan jamaah Jika keyakinan maka kembali kepada masing-masing Sehingga ini diperingatkan Oleh Nabi kita alaih salatu wassalam Diberi rumusan untuk kita agar supaya apa Agar supaya kita bisa menghindar dari keyakinan tersebut Bukan menjustifikasi, tidak Bukan menghakimi, tidak Tapi ini bentuk kasih sayang Rasulullah s.a.w. kepada kita semuanya Bahwa perkara yang seperti ini pun telah dijelaskan oleh beliau Dan disampaikan langsung dari Allah s.w.t Dan kita hanya memberikan rumusan Jangan sampai kita memiliki keyakinan yang salah Ini prinsip dalam akidah Karena kita muslim Muslim bersaudara Dan saudara yang baik adalah selalu menasihatkan Apalagi dalam perkara iman Perkara keyakinan Yang dapat menjerumuskan dari saudara-saudaranya Kedalam kekufuran Ataupun kesyirikan Ini Wallahu ta'ala al-habis Seperti itu orang-orang alam Sebagian lain menisbatkannya kepada bintang yang terbenam Maksudnya bintang tersebut yang mengadakan hujan itu Mereka mengucapkan kata-kata yang tersebut di dalam hadith Lalu syariat melarang mengucapkannya Agar tidak ada yang meyakini seperti keyakinan mereka Dan tidak meniru mereka dalam apa yang telah mereka ucapkan Berusaha kami menyampaikan bahwa Hadith ini Memberikan rumusan kepada kita Agar supaya kita tidak sekali-kali mengucapkan kalimat tersebut Ketika turun hujan ucapkan Alhamdulillah kita diberi hujan Atas kerunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena ada bintang ini Wah karena bintang ini muncul Kita akan dapat hujan Dan yang lain Maka ini tidak diperbolehkan Sebagaimana tadi telah kita sampaikan dalil-dalilnya Nah inilah Cemaah sekalian rahimah kumullah Sekali lagi Barang siapa yang menisbatkan turunnya hujan Kepada bintang atau fenomena alam Seperti rendahnya cuaca atau iklim Maka ia telah berdusta Telah berdusta Dan ini adalah syirik besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Waqiyah Hayat yang ke-68 Sampai ke-69 Afaru'aitumul ma'alladhi tashrubun Pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumu minal muzni'am nahnul munzilun Kaliankah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya? Silahkan menjawab masing-masing Siapa yang menurunkan hujan tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah berganda Allah turunkan hujan Allah tidak berganda Apa pun Yang kita sangkakan Yang kita duga-duga Tidak akan mungkin itu Itu terjadi Ini jamah rahimah kumullah Sangat penting sekali bagi dia untuk memperhatikannya Kenapa? Karena banyak sekali sikap Kita sebagai hamba Allah Itu meremehkan masalah ini Maka wajib bagi kita Seorang muslim Untuk memperhatikan perkara ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Dan tidak ada daya dan kekuatan Kecuali karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tinggi Lagi maha agung Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallah mawabihamdik Asyadu an la ilaha ilaha Anta astagfirullah wa atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh